Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka seratus pertempuran yang ada di depan, kamu tidak akan terkalahkan. Lao Tse, musuh yang paling besar dalam setiap orang adalah rasa malas yang ada dalam dirinya. Banyak target yang tidak tercapai, banyak rencana yang tidak dieksekusi, banyak kesempatan untuk bertemu dengan peluang, hilang begitu saja, hanya karena kita malas. Rasa malas, ini taruhannya masa depan loh. Rasa malas adalah kemenangan sekarang, tapi pasti akan jadi kekalahan di masa yang akan datang. Buya Hamka berkata, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Kita semua setuju, bahwa untuk mengejar sukses, mengejar mimpi, kita harus jauh-jauh dari rasa malas. Namun, tidak bisa dipungkiri. Rasa malas, atau yang sering kita sebut dengan istilah mager, seringkali kita alami dan sulit kita hindari. Faktor mood dan suasana hati seringkali menjadi alasan kita untuk memaklumi munculnya rasa malas. Dan akhirnya, kita tidak mencoba dan pasrah melawan rasa malas tersebut. Faktanya, peneliti mengatakan bahwa kurangnya motivasi akibat dari rasa malas ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor biologis. Bukan hanya sekedar sikap dan kebiasaan, ataupun suasana hati dan lingkungan. Menurut informasi yang didapat melalui Life Science, sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian dengan menggunakan Magnetic Resonance Imagine, alat yang menunjukkan gambaran belahan otak manusia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan untuk melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area premotor pada otak akan menyala, dan titik lain di otak akan mengendalikan gerakan tubuh yang akan menjadi aktif. Area premotor adalah area otak yang penting, karena menuntun gerakan kita dan mengendalikan otot besar dan proksima dalam tubuh. Pada orang yang malas, area premotor pada otak itu tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan proksima dalam tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu menjadi sebuah tindakan yang tidak efektif pada orang malas. Sehingga muncullah rasa malas untuk bergerak, lelah, lemas, karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan yang diambil menjadi tindakan untuk bergerak. Jurnal Cerebral Cortex yang diterbitkan oleh Oxford Academy pada tahun 2012, melakukan sebuah studi dan menemukan bahwa tingkat dopamin di otak juga dapat berdampak pada motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Tingkat dopamin itu akan memberikan dampak yang berbeda di berbagai area otak. Peneliti menemukan bahwa para pekerja keras memiliki dopamin yang lebih banyak di dua area otak yang memainkan peranan penting dalam penghargaan dan motivasi. Dalam British Journal of Sport Medicine, Dr. Richard Whaler mengatakan bahwa kemalasan harus mulai dikategorikan sebagai penyakit. Malas berkepanjangan berdampak pada penyakit yang berbahaya seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa malas adalah sumber penyakit. Oleh karena itu, harus segera diatasi dan dicarikan solusinya. Spesialis kedokteran olahraga, Dr. Michael Trinto, menyebutkan bahwa pola hidup sehat dengan melakukan gaya hidup aktif dan berolahraga adalah kunci dari melawan semua kemalasan. Namun, banyak yang masih belum paham mengenai nutrisi dan kesadaran untuk rutin berolahraga. Rasa malas bisa juga disebabkan karena masalah malnutrisi. Menurut Dr. Michael Trinto, malnutrisi tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga berbicara tentang komposisi asupan-asupan bahan-bahan nutrisi yang tidak tepat. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa rasa malas berawal dari kebiasaan hidup yang salah. Yang pertama, melewatkan waktu sarapan. Misalnya, kamu melewatkan waktu sarapan sehingga rasa lapar muncul lebih besar ketika jam makan siang. Dan kamu terdorong untuk makan menu berkarbohidrat tinggi dalam porsi besar. Alhasil, kandungan gula dalam darah melonjak drastis yang berdampak pada terhambatnya kerja neuron oreksin dalam hipotalamus otak yang bertugas untuk menjaga kamu tetap terjaga dan fokus. Tidak heran kalau setelah makan siang, kamu akan merasa ngantuk dan malas berkegiatan. Yang kedua, makan sebelum tidur. Mengkonsumsi makan dan makanan manis atau berkarbohidrat tinggi sebelum tidur juga bisa berdampak buruk. Masuknya gula akan membuat tubuh memerintahkan otak untuk mengeluarkan hormon insulin. Oleh insulin, semua gula yang ada dalam darah dimasukkan ke sel otot, hati, dan ke dalam lemak. Hal hasil, gula darah menjadi drop, sehingga otak memerintahkan tubuh memproduksi hormon yang bisa membuat tidur kamu tidak nyenyak dan bangun dalam kondisi yang tidak segar, pegal-pegal, dan malas. Yang ketiga, pola diet yang salah. Tubuh tidak bersemangat juga bisa disebabkan oleh kesalahan pola diet. Seperti tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali. Harapannya, dengan absennya karbohidrat, tubuh akan membakar lemak sebagai sumber energi. Padahal, tubuh lebih suka menguras persediaan glikogen daripada membakar lemak. Ditambah lagi, untuk setiap 1 kg glikogen yang hilang terbakar, tubuh kita akan kehilangan 3 kg air yang diikat oleh glikogen tersebut. Tidak heran kalau para pelaku diet jenis ini selalu terlihat lemas dan kurang berenergi. Rasa malas berbanding lurus dengan produktivitas yang menurun. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan tersebut dengan cara. Yang pertama, tetapkan target yang bisa dicapai. Rasa malas bisa disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu. Ini bisa Anda atasi dengan menetapkan target dan tujuan. Meski begitu, target yang tidak realistis malah akan membuat Anda kewalahan. Akibatnya, ini akan memadamkan semangat dan keinginan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Selalu usahakan untuk menempatkan target yang lebih kecil dan bisa diukur sesuai dengan kemampuan kita. Hal ini dipercaya sebagai salah satu cara untuk melawan malas. Yang kedua, jangan terlalu perfeksionis. Sebuah analisis dalam Psikological Bulletin yang dibuat pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa mahasiswa kian mengalami peningkatan perfeksionisme selama bertahun-tahun. Lingkungan kerja yang menuntut kesempurnaan ini menjadikan anak muda lebih kompetitif. Ini sebabnya mereka menjadi kritis pada diri sendiri. Bahkan, tidak jarang perfeksionisme menyebabkan depresi dan rasa malas dalam tingkat yang tinggi. Oleh karena itu, Anda sebaiknya tidak melulu berekspektasi terlalu tinggi dalam menjalankan aktivitas. Mengincar kesempurnaan malah bisa memadamkan semangat Anda saat menemui masalah yang tidak pun jumusat. Yang ketiga, susunlah rencana kegiatan. Salah satu cara untuk menghilangkan rasa malas ialah dengan menyusun rencana. Dalam mencapai target, rencana tidak kalah penting dari niat dan semangat. Bersikap realistis dengan melihat semua kemampuan dan waktu yang kita miliki sangat penting untuk memenuhi sebuah target. Menyusun rencana akan memberikan kita arahan dan meningkatkan kepercayaan diri, terutama saat menghadapi rintangan sepanjang proses berlangsung. Yang keempat, hargai setiap prosesnya. Jika kita berhasil mencapai target-target kecil dalam rencana kita, hargailah usaha itu dengan merayakannya walaupun hanya dalam tindakan-tindakan kecil. Misalnya, ucapkan terima kasih pada diri kita sendiri. Cara ini akan membantu meningkatkan motivasi dan melawan rasa malas, sehingga kita bisa mendapatkan kesuksesan dalam jangka yang panjang. Yang kelima, minta bantuan orang lain. Cara lain untuk menghilangkan rasa malas, yaitu dengan meminta bantuan orang lain. Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan ketika kita menuhi hambatan. Sebagai contoh, meminta bantuan rekan kerja kita bisa jadi sebenarnya penting dalam membangun hubungan dan meningkatkan motivasi Anda. Selain itu, melihat hasil dari sudut pandang orang lain juga dapat membuat kinerja kita menjadi lebih bagus. Yang keenam, penuhi asupan makanan sumber energi. Selain metode di atas, perbaikan gaya hidup juga membantu kita untuk melawan rasa malas. Konsumsi makanan protein tinggi dapat meningkatkan energi dan menjaga kadar gula menjadi tetap stabil. Ini sekaligus membuat Anda menjaga aktivitas setiap hari. Beberapa asupan makanan tersebut, antara lain, telur, dada ayam, daging sapi, susu, keju, yoghurt, pisang, tahu, dan tempe. Di samping itu, hindari pula asupan makanan tinggi gula dan lemak. Jenis makanan ini cederung lambat dicerna dan memicu lonjakan gula darah. Yang ketujuh, berolahragalah yang rutin. Tanpa kita sadari, olahraga yang rutin adalah cara yang paling efektif untuk menghilangkan rasa malas. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, serta mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Cobalah menyempatkan beberapa menit dalam sehari untuk berolahraga, seperti berjalan kaki atau bersepeda untuk melawan kemalasan tersebut. Kunci utama dari menghilangkan rasa malas ini adalah dari diri sendiri. Jika Anda kekurangan motivasi dan tidak berusaha, tentu pekerjaan tidak ada yang selesai. Oleh sebab itu, upayakanlah untuk tetap menjaga semangat supaya tidak turun dan tetap fokus untuk menjalani prosesnya. Jadi, jangan sepelekan rasa malas yang muncul ya. Pahami betul tubuh kamu, apa yang kamu konsumsi, dan gaya hidup kamu. Terapkan gaya hidup yang sehat untuk terhindar dari rasa malas, dan akhirnya, proses mengejar mimpi kamu bisa menjadi lancar. Ayo bergerak sekarang, waktu berjalan terus, jangan sampai nantinya kita menyesal. Karena, seribu langkah di depan sana dimulai dari langkah pertama yang Anda buat hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.